Kontra Kamiya Khosana Hidayati Muhammad Anwar Tabuk Jawabuk Tuban Perode 2021-2026 Bila Allah SWT mentaksirkan kami menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tuban Perode 2021-2026 Maka dengan sungguh-sungguh kami akan Satu, menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya Dan sejujurnya dengan senang biasa mendekatkan diri kepada Allah SWT Setiap mengambil keputusan-keputusan penting terkait dengan kepentingan umat Akan berkoordinasi dan konsultasi dengan pengurus cabang nabutul ulama Kabupaten Tuban Dua, membangun tokohnya ukua insanian, ukua islamian, ukua wakonian, dan juga ukua nantian Hal-hal yang bisa mengancam keutuhan NKF dan persatuan umat akan dengan sistematis dihindarkan Tiga, memberikan akses kepada program-program BCNU dan banong semaksimal mungkin Dapat bersinati dengan kebijakan program dan kegiatan pemerintahan Sesuai visi, misi, bupati, dan wakil bupati Empat, senantiasa menciptakan suasana masyarakat yang berhubung Aman dan damai menjauhkan Kabupaten Tuban dari paham-paham radikal Baik berbasis agama, sosial, budaya, dan ekonomi Amal paham sunawa jamaah nadia diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan resmi pemerintah Kabupaten Tuban Lima, berupaya meningkatkan kesejahteraan umat khususnya warga nadia Secara berkesinambungan dengan melakukan pembinaan dan pengembangan potensi daerah secara maksimal Dan memprioritaskan warga atau pengusaha daerah Tiga, enam, memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Khususnya warga nadia, lembaga pendidikan, baik berbasis agama seperti Pestantren, Matarosa, TPI, dan juga pendidikan umum Diberikan porsi yang sama besar Pemerintah Kabupaten juga ikut aktif dalam membantu pengembangan perguruan tinggi Khususnya yang dimiliki, khususnya yang dimiliki jangkian atau turkulangan Ketujuh, reklan tubang kumniwahi tetap dipertahankan sebagai sekirip dalam membangun tempat tubang Implementasi dan reklan itu adalah terciptanya masyarakat yang religius Kegiatan-kegiatan yang menjurus televisinya nilai-nilai religius diktas di lubang secara sistematis di hilangkan Delapan, demi menjaga marah, jamia, dan jamaah nadatul ulama Maka bupati-wakil bupati akan menjauhkan praktek korupsi, kolusi, dan netoporisme dari lingkaran pemerintahan Kabupaten Lubang Sembilan, asas profesional-profesional jurnalisme akan menjadilah takjuan dalam memilih dan mengangkat pejabat-pejabat di hubungan pemerintah Kabupaten Lubang Kader-kader NO di pemerintahan yang memiliki kemampuan, kealihan, dan kinerja yang bagus Harus diberikan kesempatan yang sangat untuk menuruti korpor-korpor dalam pemerintahan Semoga Allah SWT sangat biasa memperlukan topik dan hidayanya agar kami mampu menjalankan Amin